Halo, Assalamualaikum semuanya Siva Kennedy disini Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat Amin ya Karena sehat, nomor satu Maksudnya penting lah gitu ya Kita harus jaga terus, biar aktivitas kita bisa lancar tiap harinya ya Karena kalau sakit, gak enak ya, ngapa-ngapain Gak enak, bener-bener gak enak Mengganggu aktivitas Iya, betul Jadi sekarang nih, agak beda nih backgroundnya Dari background video biasa Dan disini juga gak sendiri, ditemani oleh Ceren Halo teman-teman Iya, disini ada siapa? Kenalin dulu, aku Fahtya Mahasiswa Psikologi Universitas Mecol Saleh Udah nyusun belum? Belum, belum ya Semangat ya Targetnya semester berapa disudah? Tujuh Tujuh ya, amin Semoga yang lagi nyusun, yang lagi berjuang bisa dimudahin ya Oke Jadi kali ini, kebetulan kemarin, kakak itu bikin di Instagram yang question and answer tentang psikologi, tentang depresi, tentang stress berat yang rencananya mau didiskusikan sama Tia Banyak yang nanya, kak? Banyak yang nanya, tapi kita karena terbatas mungkin nanti videonya dan pertanyaannya itu ada beberapa yang sama, mungkin akan kita pilih aja beberapa pertanyaan Seperti yang Tia tahu juga, kesehatan mental itu penting kan? Penting banget Malah sekarang orang kayaknya lebih fokus ke kesehatan fisik, sementara kesehatan mental kayaknya, gimana ya, agak di kesampingan atau gak terlalu dikurang perhatikan Padahal sebenarnya gimana Tia? Sebenarnya kesehatan fisik dan kesehatan mental itu kayak jembatan gitu loh, kak Satu ke satu yang gak bisa dipisahin, kayak gitu Yang saling berhubungan dan juga berkaitan satu sama lain Iya, bahkan di Indonesia kasus untuk pasien atau orang dengan gangguan mental itu semakin meningkat dan banyak gitu ya Tapi kayak perhatian dari masyarakat maupun pemerintah itu kayak benar-benar kurang gitu loh, kak Fasilitasnya juga benar-benar kurang Kayak misalnya nih rumah sakit yang segitu gedenya, bagian jiwa itu cuma satu ruangan aja dan itu benar-benar kecil banget Dan tenaganya itu, tenaga yang psikolognya itu benar-benar kayak gak ada, Tia pernah kapir gitu Dan disitu gak ada tenaga psikolog, ada psikiater satu dan itu gak selalu stay disitu, kak Iya, betul-betul Jadi dia itu kesananya itu cuma kayak seminggu itu sekali kesana gitu Satu rumah sakit itu gak ada psikiaternya, gak ada psikiater tetapnya gitu Dan banyak juga orang yang gak tau nih dia mau curhat sama siapa, dia mau cerita sama siapa ya kan Datang ke siapa Datang ke siapa Dan edukasi-edukasi untuk mental illness ini juga kurang ya Iya, karena masih awam banget sih, kak, pengetahuan orang-orang tentang kesehatan mental, tentang kesehatan psikis gitu Kan selama ini kayak kita ketahuin, kita tuh cuma kayak fokusnya tuh, oh kesehatan psik, oh aku harus ini harus ini Padahal tanpa kita sadari, kesehatan psik itu merupakan bagian dari kesehatan mental gitu juga sebaliknya Iya, betul Kayak gitu, kak, sama berhubungan gitu, dan sama pentingnya gitu Nah, jadi aku dan Tia berpikir ini adalah hal yang penting untuk dibahas Sehingga mungkin nanti penyelesaiannya atau orang yang gak tau bisa mungkin lebih tau dengan informasi yang ini gitu ya Dan pastinya bisa lebih care gitu loh, kak, sama kesehatan mental Iya, lebih care, itu penting Nah, kita langsung aja nih Tia, banyak pertanyaan, tapi ya udah dipilih tadi beberapa pertanyaan, mungkin kita bisa diskusikan Oke Yang pertama, gimana kak, mencegah dari, mencegah dari kalau saat rame, banyak teman serasa hidup Tapi pas di rumah sepi, akan muncul kembali, masalah muncul, serasa masalah muncul gitu Jadi kayak dia merasa kalau rame, dia merasa happy, tapi pas sendiri dia merasa, aduh sepi, kayaknya tuh Masalah tuh tiba-tiba banyak Masalah tuh tiba-tiba banyak, gimana sih itu kalau Murtia sendiri? Nah, sebenarnya pertanyaan pertama itu, kenapa mesti dicegah hal-hal yang kayak gitu Selama itu gak membawa dampak negatif bagi kita, ya kenapa harus dicegah gitu kan kak Nah, jadi kan dia itu tadi membawa dampak negatif bagi dia, kenapa? Karena dia tadi udah bilang sendiri, kalau misalnya di rumah dia tuh berasa kayak banyak masalah Tiba-tiba tadi-tiba tadi-tadinya ya gak ada masalah, banyak masalah yang datang Pokoknya kalau misalnya di rumah sendiri dia itu merasa gak nyaman gitu kan Ya berarti dia itu tipe orang yang ekstropet, kayak gitu kak Ya, yang energinya tuh akan ada ketika dia ketemu banyak orang Bener banget, kayak gitu Ya udah, kalau misalnya emang dia tipe orang yang ekstropet, berarti dia itu ya harus menyesuaikan diri sama keperbedaan dia juga Dan kalau buat kakak sih ini juga berhubungan sama mindset Jadi kalau buat kakak mindset itu penting sih untuk kita menjalani hari-hari kita Iya gak sih? Iya bener banget, soalnya di psikologi itu kita kenal ada namanya kayak pepatah gitu sih kak di psikologi Jadi kita kayak pikiran, perasaan sama apa yang kita lakukan itu selalu berhubungan gitu loh kak Jadi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan bakal berhubungan sama apa yang bakal kita lakukan Betul, aku pernah juga dengar itu Jadi intinya bagaimana kamu berpikir aja gitu Jangan sampai sih tapi kalau kesenderaan itu membuat yang kayak negatif gitu jadi depresi gak mau ngapa-ngapain Ya udah, kalau misalnya merasa sendiri itu mungkin waktu untuk beristirahat, gunakan untuk istirahat Kalau misalnya butuh teman untuk cerita, mungkin bisa diminta pendapat sama teman, disini sama teman Untuk mengurangi beban pikirannya gitu ya Ayah saya baru meninggal, jadi saya belum bisa fokus padahal kelas 12 ujian dan persiapan SBM harus dilakukan agar dapat jurusan kedokteran Itu gimana pendapat dia? Nah jadi gini kak, setiap manusia itu pasti punya respon masing-masing untuk suatu masalah gitu yang dihadapinnya Betul, jadi kalau misalnya emang dia itu masih dalam keadaan yang masih berduka, kayak itu masih sedih Yaudah, sedih aja dulu kayak gitu, bener-bener kayak resapin dulu aja Bener-bener kayak pokoknya bener-bener sedih aja dulu Nangis aja gitu Nangis aja dulu, katarsisin sebanyak-banyaknya kayak gitu Sampai bener-bener masalah itu yaudah cukup Aku udah harus melanjutkan hidup gitu ya Jadi setiap kita mau nyelesai masalah, setiap kita mau nangis, marah, kita tuh harus punya batas gitu kak Ketika emang kita udah sampai ke batas itu, yaudah kita tuh harus bangkit lagi kayak gitu Kita gak bisa kayak, ya Allah udah gak ada harapan nih kayak gitu Udah, udahlah Support sistem aku udah rasanya gak ada gitu Iya bener banget, gak boleh gitu Kita tuh boleh nangis tapi punya batas gitu Kita tuh boleh marah tapi kita punya batas gitu kak Dan kita itu harus ingat lagi Kok misalnya emang udah kayak daun banget bener-bener ingat kayak orang-orang yang kita sayangin Kita tuh masih punya keluarga, masih punya ibu mungkin atau adik mungkin yang perlu kita bahagiain Ingat lagi, masih banyak orang yang perlu kita bahagiain Iya, masih banyak orang yang berharap sama kita, ya kan? Iya, siap itu dia kan tadi katanya mau masuk FK tuh Nah, lihat lagi tuh, masuk FK itu harus punya persiapan yang bener-bener matang Kakak pasti punya pengalaman sendiri Dan ingat gitu, kalau misalnya mau punya hasil yang besar Berarti kita harus juga berusaha yang besar kayak gitu kak Jadi, mana tau juga dengan nantinya jadi anak kedokteran, jadi dokter Ayahnya juga pasti bangga nantinya ya Iya bener, bener banget Oke, semangat ya buat kamu Semangat Nah, ini menarik lagi nih, pertanyaan ketiga Kak, sebenarnya kalau mau konsultasi psikologi itu Bayar gak sih kayak sama dokter? Biasanya bayar Tapi biasanya kalau memang kepraktek, biasanya bayar ya? Iya, bayar Dan itu udah diatur di kode etik kita Ada bukunya bisa diliatin Diliatin aja ya Jadi ini kayak ada paduan Kode etik psikologi Indonesia Yang disusun oleh himpunan psikologi Indonesia Jadi disini emang udah diatur ya Iya, bener Itu deh Jadi kalau misalnya nih, mau konsultasi itu bisa datang kemana sih? Ke bisa konselor, bisa psikolog Jadi emang ada prakteknya gitu ya? Iya, ada birunya gitu kak, biru pelayanannya Di psikologi ini emang ada Kalau disini Oke Pertanyaan selanjutnya Kak, gimana sih biar gak stress berlebihan? Ini masalah semua orang kayak ya Stress berlebihan Mungkin semua orang kayaknya pernah ya Ngerasain tapi gak tau Kalau Tia pernah gak stress berlebihan? Pasti pernah dong kak Jadi kan kita itu merespon Yang kayak Tia bilang tadi Merespon suatu masalah itu kan Masing-masing itu punya Respon yang beda kayak gitu Ada yang kita itu menganggap itu kayak tantangan bagi kita Ada yang menganggap dia itu kayak itu sebuah hal yang mengancam dia Menakutkan Menakutkan gitu Jadi itu tergantung gimana respon kita gitu Gimana respon kognitif kita terhadap suatu masalah yang kita hadapin kayak gitu Itu yang kayak Tia bilang tadi Pasti pemikiran itu selalu mempengaruhi apa yang kita lakukan Sebenarnya kita itu dalam mengatasi masalah itu Ya tergantung diri kita sendiri loh kak Kita yang paling tahu gimana diri kita sendiri Batas kemampuan kita gitu gimana Misalnya kayak Tia nih Misalnya dikasih banyak banget tugas kayak gitu kan Tugas kuliah yang numpuk bener-bener numpuk dan Rasanya pengen nangis Pengen nangis Ya kadang tiap nangis aja gitu kan Nangis aja karena misalnya capek banget gitu kan Duluapkan ya Duluapkan Namanya katarsis gitu Pelepasan emosi kita itu mungkin Ya dengan nangis aja nangis aja dulu Setiap itu ya mungkin kita kayak pelan-pelan Kayak atur lagi jadwal kita Ya udahlah Aku harus berubah nih mungkin Pengaturan manajemen waktu Ya bener Kayak yang Tia bilang tadi Kita boleh stress Boleh nangis Tapi punya batas gitu Kalau misalnya sampai ke batas itu Ya udah kita kayak harus bangkit lagi Move on dong gitu ya Move on Harus move on pokoknya Kita tuh harus inget lagi mimpi kita tuh Gak bakal kewujud Kalau misalnya kita cuman geluh Gila banget tuh jamannya Misalnya Kak Siva nih Gimana sih cara mengatasi stress Kak Siva Tia nih Gimana sih cara mengatasi Cara stress Tia Kayak gitu Misalnya Tia kalau misalnya udah kayak gitu Tia nonton dulu Atau misalnya pergi jalan-jalan dulu Kayak gitu Pokoknya itu katarsis kita deh Masing-masing orang itu Pasti beda katarsisnya gitu Kak Nah kalau misalnya Kak Siva dengan caranya Makan gitu misalnya Makan aja dulu Makan aja dulu Nanti Cep itu pasti Udah naik nih apanya Endorfinnya Nah baru 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 Muncul-muncul ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya Sip Cara nyembuhin luka batin Gimana nih? Sebelumnya kita itu harus tahu dulu Kak Kita itu kenapa dulu nih Kenapa bisa sakit batin Kita itu harus tahu dulu Apa yang benar-benar nyakitin Iya Penyebabnya itu apa Baru kita itu bisa Bisa tahu gimana cara pengobatinnya Kayak gitu Kalau misalnya kita gak cari tahu dulu akarnya Ya kita gak bakal bisa Untuk menyelesaikan masalah kita itu Kayak gitu Kak Nah kalau misalnya emang udah bener-bener Kayak mengganggu aktivitas hari-hari kita Betul Ya itu saatnya Teman-teman udah harus ke psikolog gitu loh teman-teman Jangan kayak kita menganggap Oh ke psikolog itu adalah orang gila Adalah orang yang tabu Enggak sama sekali Enggak teman-teman Sama sekali bukan hal yang Orang gila Orang aneh Yang harus ke psikolog Yang harus dijauhin Yang harus punya penyakit Gangguan mental yang tinggi itu Enggak harus mereka-mereka sih Yang ke psikolog gitu loh Kita-kita yang punya gangguan mental yang Masih ringan aja perlu ke psikolog gitu loh Kak Sebelum nanti Tibul hal-hal yang gak dinginkan lah ya Dan sebelum Gangguan mental kita itu Tinggi Observasi diri sendiri Kira-kira ini emang Luka batinnya tuh udah emang mengganggu sehari-hari Enggak sih Jadi tidurnya gak nyaman Makannya gak enak segala macam Kalau udah mengganggu Gak tahu mau Hubungan sosialnya udah gak bagus Iya Kalau udah memang udah kayak gitu Ya udah pergi ke psikolog aja gitu Daripada kalian gak tahu mau cerita sama siapa Nyimpan masalah sendiri Nantinya malah depresi Dan akhirnya Iya Dan yang patal itu Kak Kalau misalnya kita merasa kayak baik-baik aja Sedangkan itu kan bakal berkembang terus ya Kak Bukan gak menutup kemungkinan Kita bisa melakukan hal-hal yang patal gitu Kayak contohnya suicide ya Atau bunuh diri Bisa jadi Yang banyak juga terjadi seperti itu kan Contohnya aja tuh Jonghyun Nah iya bener Dari yang berita-berita yang tiap baca itu Sebenernya dia itu udah pernah coba ke psikolog gitu kan Kak Tapi kalau misalnya Dia kan artis besar gitu kan Kak Di sana Terkenal Kalau misalnya dia itu ke psikolog Dia dianggap kayak Orang yang punya penyakit apa gitu Dan dia itu dari berita yang tiap baca itu Dia itu Saudara keluarga-keluarganya Kakak-kakaknya itu gak peduli sama dia Dia udah pernah coba bilang gitu loh Kak Sama keluarganya Tapi keluarganya juga karena mungkin gak ngerti Aku merinding loh Karena mungkin gak ngerti Ya udah dia kayak Merasa Aku kayak gak berarti lagi Orang-orang di sekitar aku gak peduli Orang-orang di sekitar aku gak ngerti apa yang aku rasain Kayak gitu Ya udah dia makanya ngambil keputusan kayak gitu Karena pemikiran itu kan bakal terus kacau gitu loh teman-teman Semoga dijauhkanlah dari kita ya Oh iya dan satu lagi Jangan sempat gara-gara kita gak ngerti Kita kayak ngejudge orang yang ke psikolog itu adalah orang gila Jangan sempat Karena mereka itu butuh bantuan gitu teman-teman Jangan kita remehkan Karena kita gak tau apa yang mereka rasakan Iya apa yang terjadi sama dia gitu Siap Ketika stres berat karena pekerjaan Solusinya gimana nih supaya kerjanya semangat lagi Iya Yang pertama itu kita mesti cari tau dulu Apa akarnya stres itu Kayak gitu Mungkin karena pekerjaannya numpuk Karena bos kita yang pemarah Iya beban kerjanya ditambah Iya bener Atau karena teman-teman kita yang entah kenapa mulai tidak suka sama kita Kayak gitu Apa kita udah gak nyaman sama pekerjaan gitu Kita mesti cari dulu nih kak Apa akar masalahnya Baru kita bisa cari tau apa solusinya gitu Nah kalau misalnya nih Menumpuk kerjaan Oh ternyata saya tuh numpuk kerjaannya kayak gitu Jadi kan kita udah tau nih Oh akarnya itu numpuk kerjaan Apa yang mesti kita lakuin kayak gitu Nah dia ada tips juga nih Gimana cara supaya kita itu tau induk masalah kita Kayak gitu Gimana tuh Nah misalnya Dia merasa kayak Kok dia kayak ada masalah ya akhir-akhir nih kayak gitu Nah jadi dia itu kayak listin gitu kak Kita buat list gitu Di list Masalahnya itu apa aja Masalah ini 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 Misalnya udah habis nih semua masalah kita list Nah kita kayak lingkarin gitu Mana masalah yang paling mengganggu gitu Atau kita sering sebut namanya induk masalah Nah kalau misalnya udah dapet induk masalah Nah baru kita itu yang perlu diselesaikan pertama kali itu adalah induk masalahnya Baru kita bisa menyelesaikan yang anak-anaknya itu Gitu Insya Allah ketika misalnya kita udah tau Kita bisa menyelesaikan pelan-pelan Insya Allah stress kita akan lebih berkurang gitu ya Akan semangat lagi untuk kerja Gitu Jangan lupa